Persis Solo kemungkinan tidak bisa menempati Stadion Manahan di sisa laga pada musim ini. Hal tersebut lantaran stadion tersebut masih dalam proses pengerjaan meskipun Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia. Tidak bisa di tengah jalan terus kita pakai. Kita menghormati kontrak meskipun Piala Dunia dikansel tetapi kontrak kerja renovasi tetap jalan, kata Wali Kota Solo Gibran ketika ditemui di Balai Kota Solo, Senin, tanggal 3 April tahun 2023. Selain itu, putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut mengatakan bahwa izin juga diperlukan untuk laskar samber nyawa merumput di Manahan. Pasalnya kewenangan tersebut masih ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Sementara itu, Kepala Dispora Kota Solo Rini Kusumandari menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu mesin jahit rumput untuk perbaikan Stadion Manahan. Ia mengatakan proses tersebut akan berlangsung sekitar 6 hari yang berakhir pada tanggal 18 April. Satu minggu tapi, tapi tergantung kesulitan lapangannya, bisa makan 6 sampai 9 hari, kalau jatah kita 12 sampai tanggal 18 April, katanya. Selain itu, Rini menjelaskan bahwa pengerjaan Stadion Manahan sempat terhenti ketika ada pengumuman pemberhentian Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Namun, sekarang proses telah kembali berlangsung. Terima kasih telah menonton!